Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menjalani operasi penyakit kanker prostat di Amerika Serikat. Proses operasi berjalan kurang lebih sekitar 2 jam. Meski berjalan dengan lancar, SBY kini masih harus menjalani masa pemulihan. Dikutip dari tribunews.com, kondisi terkini SBY diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra SBY, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, melalui akun Instagramnya pada Jumat 12 November 2021. Pengobatan SBY tersebut didampingi oleh kedua anaknya, yaitu Ahaye dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, serta kedua mantunya, Anissa Pohan dan Alia Raciasa. Sebelum dilakukan operasi, tim dokter melakukan pemeriksaan awal sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Setelah itu, pada pukul 7.45, SBY pun menjalani operasi. Terlihat, Ahaye dan keluarga memimpin doa saat proses operasi dimulai. Ahaye menjelaskan, operasi SBY berlangsung pada Kamis 11 November di Rumah Sakit Mayo Clinic. Ibas mengungkap operasi berjalan dengan lancar dan kondisi SBY pun stabil. SBY kemudian dipindahkan dari ruang operasi ke ruang perawatan sekitar pukul 12 siang. Diberitakan sebelumnya, SBY berobat ke Amerika Serikat setelah sebelumnya didiagnosa menderita kanker prostat. SBY dan keluarga terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 3 November lalu. Staff khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, mengungkapkan pengobatan Presiden ke-6 RI, Susiwobomeng Yudhoyono, akan ditanggung oleh negara. Adapun, SBY didiagnosa mengidap kanker prostat stadium awal dan tengah menjalani pengobatan di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribunya Suki Oficial. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!